Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman apa kabar semua? Sehat selalu? Nah, saksi bisa jadi tersangka? Apa bisa? Ya, betul. Bisa ya. Nah, kita harus pahami dulu saksi itu apa. Jadi, saksi itu adalah orang yang memberikan keterangannya di setiap tingkatan. Baik itu di tingkat penyidikan, penuntut umum, maupun di dalam ruang pengadilan di hadapan majelis hakim. Dia memberikan keterangannya berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan. Itu yang disebut sebagai saksi. Nah, kalau seseorang memberikan keterangannya sebagai saksi, lantas kemudian, dia bercerita, dia memberikan suatu keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak sesuai dengan pada fakta yang sebenarnya, atau biasa disebut dengan keterangan bohong atau kesaksian palsu, maka tentu bisa dipidana, teman-teman. Apalagi dalam perkara tindak pidana, ya. Perkara pidana. Nah, misalkan saksi itu di dalam ruang pengadilan, contohnya. Sebelum dia menjadi saksi atau memberikan keterangannya di hadapan sidang, maka terlebih dahulu orang tersebut diambil sumpahnya. Diambil sumpahnya agar memberikan keterangan yang sebenarnya. Nah, itu ya. Memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak mengarang suatu cerita, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi suatu cerita. Pada intinya, dia menyampaikan keterangan berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar. Nah, itu ya. Diambil sumpahnya, teman-teman. Nah, manakala seseorang yang menjadi saksi, lantas kemudian dia memberikan keterangan palsu, keterangan bohong, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka itu bisa dituntut pidana nanti ya, apabila ada yang membuat pengaduan, membuat laporan. Nah, contoh misalkan, seseorang yang akan menjadi saksi di muka persidangan, ya ini di tingkat pengadilan ya, di tingkat pemeriksaan di pengadilan. Maka, terlebih dahulu dia akan diambil sumpahnya, agar bercerita, menyampaikan suatu informasi, suatu keterangan, sesuai dengan apa yang sebenarnya. Nah, kalau misalkan keterangannya, keterangan bohong, keterangan palsu, dan sehingga apa yang dia sampaikan di muka persidangan, ini merugikan, terdakwa. Kemudian, pengadilan atau hakim memutus suatu perkara, dan si terdakwa dinyatakan bersalah, diponis bersalah, karena berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh si saksi tadi, padahal apa yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Maka, bisa dituntut pidana apabila si terdakwa atau ahli warisnya atau kuasa hukumnya membuat laporan atau pengaduan di kantor polisi. Nah, itu namanya kesaksian palsu, keterangan bohong di bawah sumpah. Ya, oleh karena dia menyampaikan suatu keterangan, memberikan informasi atau keterangan, tetapi keterangan bohong, yang sehingga kemudian keterangan tersebut dijadikan sebagai alasan pertimbangan oleh hakim untuk memutus si terdakwa sehingga dia bersalah, maka, ya, sangat dirugikan si terdakwanya. Yang harusnya bebas, karena ada keterangan yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim, padahal keterangan tersebut tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, maka, kasihan si terdakwa. Akhirnya, dia diputus bersalah. Nah, hal ini ketika dia atau si terdakwa sudah dinyatakan bersalah, diponis dan sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, maka si terdakwa, ahli warisnya, ataupun melalui kuasa hukumnya bisa melaporkan si saksi tadi karena sudah memberikan keterangan bohong. Tentunya harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi, kalau ada yang mengatakan apa benar saksi bisa jadi tersangka, ya, betul. Itu banyak kejadian-kejadian yang terjadi saksi menjadi tersangka karena dia memberikan suatu informasi, keterangan yang bohong, tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Nah, mengenai saksi palsu memberikan keterangan bohong itu ya, diatur di dalam KUHP pasal 242. Ada 242 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan itu ancaman pidananya paling lama 9 tahun, teman-teman ya. memberikan keterangan, palsu keterangan bohong, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, itu ya, teman-teman ya. Jadi, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, salam keadilan.